Intro Hingga saat ini daerah istimewa Yogyakarta belum memiliki tanggal yang pasti untuk memperingati hari jadinya padahal kabupaten dan kota sedihye telah memiliki tanggal hari jadi tersebut Menyikapi kondisi itulah DPRD DIY membentuk panitia khusus atau pansus guna menetapkan hari jadi daerah istimewa Yogyakarta Pansus ini telah beberapa kali melakukan rapat kerja mulai dari pemaparan naskah akademik oleh eksekutif hingga pembahasan pasal per pasal hingga akhirnya hari jadi DIY berhasil ditetapkan pada 13 Maret 1755 Untuk menguatkan tanggal tersebut Pansus hari jadi DIY melakukan kunjungan ke situs sejarah yakni keraton Yogyakarta yang harapannya didapatkan penjelasan penguat agar bisa meyakinkan para fraksi bahwa hari jadi daerah istimewa Yogyakarta jatuh di tanggal tersebut Selain ke keraton Yogyakarta Pansus hari jadi DIY juga mendatangi situs gedong Garjitowati yang berada di komplek Taman Sari Gedong Garjitowati sendiri merupakan tempat pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya mendeklarasikan untuk mendirikan keraton Yogyakarta melalui adanya perjanjian Giyanti di Karanganyar tahun 1755 yang menyebabkan perpecahan antara Yogyakarta dan Surakarta ya sangat penting mas karena ini kan adalah eksistensi Yogyakarta eksistensi daerah istimewa Yogyakarta kemudian juga keraton kita ini kan provinsi daerah istimewa Yogyakarta kabupaten kota sedairah istimewa Yogyakarta artinya kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, kabupaten Gunung Kidul kabupaten Bantul dan Pulom Progo itu sudah punya hari jadi justru daerah istimewa Yogyakarta belum nah kita hampir bersepakat nanti kita serahkan kepada Rabat Pariburna kira-kira lahirnya itu tanggal 13 Maret setelah perjanjian Giyanti sebulan pas mewakili keraton Yogyakarta yakni KRT Widyo Chondro Ismoyo Ningrat selaku cari kawadanan Widya Budaya mengatakan bahwa yang selama ini dijadikan ajuan penetapan hari jadi daerah istimewa Yogyakarta yakni berdasarkan serat atau tulisan Kunco Rotomo akan tetapi serat tersebut belum ditemukan naskah tertulis versi Jawa melainkan hanya salinan cetaknya meski begitu, pihaknya masih berusaha mencari referensi lain pada manuskrip yang ada di keraton Yogyakarta meskipun kita sudah menemukan salah satu referensinya tapi kita tetap nanti berusaha mencarikan referensi-referensi yang lain karena memang kesulitan kita kan mencari bukti-bukti itu karena di setiap babat manuskrip itu ngacak untuk tahunnya maupun untuk beberapa item kegiatan itu tidak pasti di manuskrip apa atau judul apa jadi harus kita runtuh dari awal kesulitan kita disini usai melakukan kunjungan tersebut Pansus hari jadi DIY akan melakukan rapat dan menelaah hasil naskah akademik dan raporda di mana dalam raporda tersebut hanya terdapat tujuh pasal di dalamnya dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV